Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkulian mekanika teknik kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keseimbangan benda tegar. Jadi bagaimana cara mencari gaya resultan pada beban terdistribusi. Yang pertama, kita cari titik berat dulu dari beban terdistribusi tersebut. Ini misalkan di sini, titik beratnya di mana? Karena dia bentuknya persegi begini, berarti titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Kemudian gaya resultan itu sama dengan luasan dari beban. Yang berarti luasannya adalah 800 N per meter dikalikan dengan panjang ini. Panjangnya adalah di sini 50 mili ditambah 100 mili, berarti 150 mili atau 0,150 meter. Sehingga hasilnya adalah 120 N. Kemudian gaya resultan itu terletak pada titik berat ini. Jadi titik berat di sini, di tengah-tengah sebesar 120 N. Nah bagaimana cara prosedur mengejarkan soal? Pertama kita gambar FBD-nya, free body diagram. Kemudian jangan lupa kita kasih perjanjian tanda-tandanya, positif ke mana, arahnya negatif ke mana. Kemudian gambar gaya reaksi yang ada. Kalau ada beban terdistribusi, cari dulu besar gaya resultan dan posisinya. Baru kemudian kita hitung besar gaya-gaya reaksi di tumbuhan. Menggunakan sigma FB sama dengan 0, sigma FB sama dengan 0, dan sigma memedit di TTO sama dengan 0. TTO itu titik apa dan yang mana? Nah ini bisa kita lihat dari contoh berikut. Jadi, kalau kita punya kasus seperti ini, kita punya gambar konstruksi seperti keren begini, dengan berat 125 pound yang terletak pada titik G ini, kemudian berat masa ini sebesar 600 pound, kita disuruh mencari reaksi di titik A dan B. Caranya adalah kita buat dulu, sumbu X dan Y dalam arah horizontal dan vertikal. Kemudian kita gambar free body diagram yang lengkap. Kemudian kita terapkan persamaan untuk mencari yang belum diketahui. Jadi kita gambar dulu free body diagram. Di titik A, kita kemarin sudah belajar bahwa di tiap join ini, nah ini join apa, ada beberapa gaya yang bekerja. Di titik A ada dua gaya dalam arah X dan arah Y, yang tidak diketahui. Jadi disini ada AX dan AY. Kemudian di titik B, ini hanya ada satu gaya. Di titik B. Ini adalah FB. Dengan sudut disini adalah 40 derajat. Kemudian jarak-jarak ini kita gambar semua, lengkap. Kemudian di titik G, ini adalah tadi gaya berat dari kren ini sendiri. Kemudian di titik D, ini kurang begitu kelihatan warnanya. Titik D, ini ada gaya sebesar 600 Newton, orahnya ke bawah. Nah, kemudian setelah kita gambar lengkap semua, jadi kita tentukan, oke, persen J-nya mau seperti apa, tanda-tandanya. Kemudian kita cari gaya-gaya yang bekerja. Nah, disini, tadi dikatakan di depan adalah di titik O, tapi disini adalah di titik A, artinya titik A ini kita cari disini. Kita tentukan di titik A. Nah, disini adalah gaya yang tidak diketahui yang terbanyak, nah itu yang kita ambil sebagai gaya momen. Disini kan, di titik A ada dua gaya yang belum kita ketahui, jadi supaya mudah kita menyelesaikan, ini yang momen ini kita terapkan ke titik A terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapatkan gaya di titik B. Sehingga disini, kita lihat momen di titik A, ini ada disini D, sejarah. Disini jarahnya berapa ada? 5 ditambah 3 ditambah 1, berarti 9. Sejarahnya adalah 9. 600 x 9. Nah, ini dia arahnya searah jarum jam. Jadi, kita tadi tentukan dulu. Yang negatif ke arah mana? Oh, yang negatif ternyata yang, tadi kita tentukan yang berlawanan arah jarum jam. Berarti yang searah jarum jam ini negatif. Berarti D ini adalah negatif. 600 x 9. Kemudian berikutnya yang G. Ini 125, jaraknya 4. Fit arahnya searah jarum jam. Berarti negatif. 125 dikali 4. Minus 600 dikali 9. Kemudian ini FB. FB dia belum ada di daerah sumbu X dan Y. Maka ini harus kita jabarkan ke arah sumbu X. Menjadi FBX. Dan ke arah sumbu Y menjadi FBY. Nah, FBX. Ini yang tadi FBX. Ini berarti dia adalah FB cos 40. FB cos 40. Karena di arahnya berlawanan jarum jam, maka dia tandanya adalah positif. Jaraknya di sini adalah 1. Dari B ke A ini adalah 1. Kemudian sin. Yang FBY ini ke atas. Berarti dia adalah FB sin 40. Jaraknya juga sama. Di sini satu arahnya berlawanan. Berarti kita beri tanda positif. Nah, setelah sama semua, maka ini sama dengan 0. Dari sini bisa kita selesaikan. Ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. Sin 40 diketahui, cos 40 bisa dihitung. Maka nanti akan didapat FB. FB nanti adalah 4.188 pound. Atau kira-kira sekitar 4.190 pound. Setelah ketemu FB, kita bisa cari AX dan AY. Pertama kita cari sigma FX sama dengan. Ini yang ke arah X. Kita tentukan ada berapa gaya FX. Ada AX, arahnya ke kanan. Kemudian tadi, BX juga arahnya ke kanan di sini kan. Berarti ada AX ditambah BX sama dengan 0. AX-nya ini dicari. FB, BX ini kan FB cos 40. FB-nya sudah diketahui, cos 40 bisa dihitung. Sehingga AX didapatkan sama dengan minus 3.210 pound. Berikutnya yang FY. Ini yang ke atas, tandanya positif. Maka yang ke atas ini ada AY. Ke bawah di sini. Ini di sini tadi ada AY. Ke atas. Ini FBY. Ini juga arahnya ke atas. Kemudian G arahnya ke bawah. Dan yang di D ini arahnya ke bawah. Berarti di sini ada AY. Ditambah FBY. Ini 4.188. Dikalikan sin 40. Dikurangi 125. Dikurangi 600. Ini sin 40 bisa diketahui. Maka di sini bisa didapatkan AY. AY sama dengan minus 1.970 pound. Dan contoh soal berikut. Jika kita punya crane seperti ini. Dia fix di sini. Dia punya masa ini 1000 kilo. Untuk mengangkat beban sebesar 2.400 kilo. Diletakkan pin di titik A. Dan ini roker di titik B. Pusat gravity. Ini terletak di G. Pusat masa daripada crane ada di titik G. Kita disuruh menentukan komponen-komponen reaksi di titik A dan B. Pertama sama kita gambar free body diagram dulu. Kemudian kita tentukan persamaan untuk menyelesaikan ini. Dengan menggunakan tadi moment di titik A. Kemudian nanti kita cari gaya-gaya berikutnya. Contoh ini kita gambar free body diagram. Karena di titik A tadi ada dikatakan pin. Tengsel. Maka ada 2 gaya yang diketahui. Di titik B hanya ada 1 gaya yang tidak diketahui. Kemudian ini titik pusat masa dari crane G. Sebesar 9,81 kilo Newton. Kemudian ini bebannya. Jadi yang tadi dari kilogram dirubah ke Newton semua. Dikarikan dengan 9,81. Nah kemudian kita tentukan dengan pertama tadi. Kita gunakan sigma momen di titik A. Karena yang tidak diketahui yang terbanyak di A. Kita tentukan dulu di titik A. Sehingga di sini ada momen B. B ini sejarah 1,5. B dikali 1,5. Arahnya dia berlawanan jarum jam. Kita beri tanda positif. Kemudian yang titik berat dari crane. Sebesar 9,81. Sejarah 2 meter. 9,81 kali 2. Arahnya searah jarum jam. Kita beri tanda negatif. Kemudian beban yang diangkat. Ini sebesar 23,5 kilo Newton. Sejarah 6 meter. Arahnya searah jarum jam. Kita beri tanda negatif. Sehingga di sini ini diketahui. Ini diketahui. B ini bisa didapat. Sehingga B di sini sebesar 107,1 kilo Newton. Nah setelah B kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan gaya-gaya yang lain. Pertama kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Dari sigma fx sama dengan 0. B ini di sini ada B. Kemudian ada Ax. B kita ketahui. Ax belum diketahui. Maka di sini bisa didapatkan. Ax tambah B sama dengan 0. Sehingga didapatkan Ax sama dengan minus 107,1 kilo Newton. Berikutnya yang Y. Sigma fx sama dengan 0. Di sini gaya-gaya arah Y. Berarti ada Ay. Ada 9,81. Ada 23,5. Maka di sini bisa didapatkan. Ay arahnya ke atas positif. Dikurangi 9,81 kilo Newton. Ke bawah negatif. Dikurangi 23,5 kilo Newton. Arahnya ke bawah juga negatif. Sehingga bisa kita dapatkan. Ay sama dengan 33,3 kilo Newton. Nah ini kemudian nanti silahkan di cek ya. Nilai-nilai ini. Buka sudah sesuai. Nah kemudian contoh berikutnya. Ini kalau kita punya beban terdistribusi. Jadi di sini kita punya suatu poros. Di mana ada beban terdistribusi. Jadi dikatakan ini bebannya kita hitung dulu. Jadi beban terdistribusi ini tadi sebesar 120 Newton. Terletak di titik berat atau di tengah-tengah beban terdistribusi. Kemudian gaya-gaya bekerja di sini ada Ay arahnya ke atas. Kemudian ada By ya. Di poros ini. Di support ini. Maka setelah kita gambar FBD. Kita tentukan sigma moment di titik A. Karena di sini semua gaya-gayanya hanya ada satu. Maka bisa kita pilih yang A atau yang B. Tapi kita tentukan yang A. Dengan persenjian kalau dia di sini berlawanan dengan cara jarum jam. Tandanya positif. Sehingga bisa kita hitung. Di sini. By. Ini jaraknya di sini adalah 0,275 ditambah 0,125. Berarti adalah 0,400 meter. Dikalikan dengan By. Dia arahnya positif. Karena perlawanan arah jarum jam. Kemudian dikurangi dengan beban terdistribusi. Sebesar 120 Newton. Sejarak 0,275 meter. Arahnya dia searah jarum jam. Jadi tandanya negatif. Kemudian dikurangi lagi dengan 225 Newton. Sejarak 0,5 meter. Dia searah jarum jam. Berarti tandanya negatif. Sehingga ini bisa kita hitung semua. Ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung. By yang belum diketahui. Sehingga By sama dengan Ini hasil hitungannya. Kemudian hasilnya adalah By sebesar 363,75 Newton. Arahnya dia ke atas. Setelah By diketahui. Kita tinggal mencari gaya Ay. Ay arahnya ke atas. Berarti kita cari saja. Sigma Fi sama dengan 0. Di mana gaya-gaya yang arah ke atas ada Ay arahnya ke atas ditambah dengan By arahnya ke atas juga dikurangi dengan 120 Newton dan 225 Newton. Sehingga kita dapatkan Ay sama dengan minus 18,75 Newton. Arahnya ke bawah karena tandanya negatif. Contoh soal berikutnya. Kita punya beban terdistribusi seperti ini. Kita disuruh mencari gaya-gaya reaksi di titik A. Sama seperti tadi. Karena ini roller dan ini pin. Berarti FBD-nya. Di sini ada dua komponen gaya yang tidak diketahui. Di sini ada satu. Kemudian beban terdistribusi sama seperti tadi. kita cari terlebih dahulu berapa besar dan letaknya. Jadi letaknya dia ada di tengah-tengah di sini. Berarti jarak 1,2 meter dari titik D ini. Kemudian kita cari skema momen dari titik A. Karena ini ada dua gaya yang tidak diketahui. Di sini berarti ada titik D. D dikali jarak ini. Jarak total ini adalah 7,2 meter. Arahnya berlawanan dengan jarum jam. Berarti positif. Kemudian ada 90 kilo Newton. Jaraknya 1,8 searah jarum jam. Berarti negatif tandanya. Kemudian ada 54 kilo Newton. Jaraknya sebesar 4,2 meter. Dia searah jarum jam. Berarti negatif tandanya. Dan ditambah 54 dari beban terdistribusi ini sejarah 8,4 meter arahnya juga negatif. Ini bisa dihitung, ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. Maka D hanya satu komponen bisa kita ketahui sebesar 117 kilo Newton. Kemudian setelah diketahui D kita cari Ay. Ay berarti kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya arah ke atas ada Ay dikurangi 90 kilo Newton dikurangi 54 kilo Newton ditambah D nya tadi ini 117 kilo Newton dikurangi 54 kilo Newton sehingga Ay di sini bisa dihitung sebesar 81 kilo Newton. Oke sampai sini dulu perkulian kita kali ini mudah-mudahan bisa dipahami jika ada yang mau ditanyakan bisa mungkin langsung menghubungi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih